Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, Ferdi Sampo dan para tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yusua Huta Barat akan dipastikan besok pada hari Selasa 30 Agustus 2022 akan memakai baju tahanan saat rekonstruksi. Penegasan itu Tribuners disampaikan oleh Direktur Tindak Pindana Umum Barang Skimpori Brigjen Andirian Jajadi. Nantinya, hanya ada empat tersangka yang bakal memakai baju tahanan. Empat tersangka berstatus tahanan akan menggunakan baju tahanan kata Andi kepada wartawan pada Senin 29 Agustus 2022. Ada pun keempat tersangka tersebut adalah Ferdi Sampo, Baradae, Bribkari Kirizal, dan juga Kuat Maruf. Menurut Andi, tersangka Putri Chandrawati tidak memakai baju tahanan lantaran masih belum diproses penahanan oleh penyidik Polri. Diberitakan sebelumnya di Tribuners, tim khusus Polri akan menggelar rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yusua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Terkait itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji jika rekonstruksi akan dilakukan secara transparan. Meski begitu, mantan Kabar Resgiem Polri ini enggan merinci terkait proses rekonstruksi yang akan menghadirkan lima tersangka karena sudah masuk teknis penyidikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!